Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan Jid 24 Kapan kah sebutkan waktunya tengah malam? Kita mesti sampai di sana menurut jadwal, di malam tenang itu, Iori cukup dapat menangkap percakapan mereka, hingga ia pun tahu bahwa Deizo memanggil temannya dengan nama anak-anak, sedangkan Jota menyebut orang yang lebih tua itu dengan kepala. Artinya tidak lain bahwa orang itu kepala gerombolannya. Tetapi, bagaimanapun, Iori mendapat kesan bahwa mereka itu bapak dan anak. Ini berarti mereka bukan sekadar bandit, melainkan bandit turunan, yang tidak dapat ia tangkap sendirian. Tapi kalau ia dapat menghampiri mereka cukup dekat, ia dapat melaporkan tempat mereka kepada pejabat kota Kawagu sedang tertidur lelap, tenang seperti lawa-wada di tengah malam buta. Sesudah melewati baris-baris rumah yang sudah gelap, kedua penunggang kuda itu meninggalkan jalan raya dan mulai mendaki bukit. Sebuah tanda dari batu di bawah kudil menyatakan, hutan bukit kuburan kepala di atas Iori mendaki lewat semak-semak di sepanjang jalan setapak, dan sampah lebih dahulu di puncak. Di sana ada sebatang pohon penus besar. Seekor kuda tertambat pada pohon itu. Tiga orang berpakaian ronin jongkok di bawah, dengan tangan dilipat di atas lutut. Mereka memandang penuh harapan ke arah jalan setapak baru saja Iori menyembunyikan diri, salah seorang dari orang-orang itu menegakkan badan, katanya, itu Daiso. Ketiga orang itu berlari ke depan, dan bertukar salam gembira dengan Daiso. Daiso dan sekongkolnya memang sudah hampir empat tahun lamanya tidak berjumpa sebentar kemudian, mereka mulai bekerja. Atas petunjuk Daiso, mereka menggelindingkan sebuah batu besar ke sisi, dan mulai menggali. Tanah ditumpuk di satu sisi, sedangkan timbunan emas dan peak di sisi lain. Jota menurunkan peti-peti itu dari punggung kuda dan mengeluarkan isinya yang, seperti diduga Iori, terdiri atas harta kudil mitsemine yang hilang itu. Kalau ditambahkan pada simpanan sebelumnya, barang rampokan itu tentunya bernilai puluhan ribu rio. Barang logam berharga itu dituangkan ke dalam karung-karung jerami biasa, kemudian dimuatkan ke punggung tiga ekor kuda. Peti-peti permis yang sudah kosong, bersama-sama barang lain yang sudah memenuhi tugasnya itu, dimasukkan ke dalam lubang. Tanah diratakan kembali, dan batu pun dikembalikan pada kedudukan semula, cukuplah ini, kata Daiso. Sekarang waktunya merokok, ia duduk di samping pohon penus dan mengeluarkan pipanya. Yang lain-lain mengibaskan pakaian dan menggabungkan diri dengannya selama empat tahun melakukan apa yang dinamakan ziarah itu, Daiso telah menjelajahi dataran kanto secara menyeluruh. Hanya sedikit kuil atau tempat suci yang tidak memiliki piagam yang menyebutkan kedermawanannya yang sudah tidak lagi menjadi rahasia. Namun aneh juga, tak seorang pun terpikir untuk menanyakan, bagaimana ia memperoleh seluruh uang itu Daiso, Jotaro, dan ketiga orang dari Kiso itu duduk melingkar sekitar satu jam lamanya, membicarakan rencana-rencana masa depan. Tak sangsi lagi, sekarang ini berbahaya bagi Daiso untuk kembali ke Edo, namun seorang dari mereka harus pergi ke sana. Dalam gudang di Sibawura ada emas yang mesti diambil dan dokumen-dokumen yang mesti dibakar. Dan ada yang mesti dilakukan untuk mengurus Akemi tepat sebelum matahari terbit, Daiso dan ketiga orang itu mulai menuruni jalan Raya Koshu, menuju Kiso. Jotaro berjalan kaki menuju arah berlawanan bintang-bintang yang ditatap Piori tidak memberikan jawaban atas pertanyaannya, siapa yang harus dikuntit di bawah langit musim gugur yang biru cerah, sinar tegas matahari petang seakan-akan tenggelam langsung ke dalam kulit Jotaro. Dengan kepala dipenuhi pikiran mengenai perannya di masa mendatang, ia melangkah santai melintasi dataran Musashino, seakan-akan dialah pemiliknya sambil melontarkan pandang agak khawatir ke belakang, pikirnya, dia masih di sana, karena mengira anak lelaki itu ingin bicara dengannya, beberapa kali ia berhenti, tapi anak itu tidak berusaha menyusulnya Jotaro memutuskan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia bersembunyi di balik serumpun Elalia. Sampai di bagian jalan tempat ia terakhir kali melihat Jotaro, mulailah Iori menoleh ke sekelilingnya dengan gelisah sekonyong-konyong Jotaro berdiri dan berseru, Hei, orang kerdil Iori tergagap, tapi sekejap kemudian sudah pulih kembali. Karena merasa tak dapat meloloskan diri, ia berjalan terus dan bertanya acuh-ta'acuh. Apa maumu kau mengikuti aku, kan tidak Ion menggelengkan kepala dengan sikap tak bersalah. Aku mau pergi ke Junisonakano, bohong. Kau tadi mengikuti aku, aku tak mengerti apa yang kau bicarakan itu, Iori mulai angkat kaki dan lari, tapi Jotaro menangkap belakang kimononya. Katakan tapi, aku, aku tidak tahu apa-apa pembohong kata Jotaro sambil mengetatkan cengkeramannya. Ada yang menyuruhmu mengikuti aku. Kau matbata, dan kau, kau pencuri jelek apa pekek Jotaro dengan muka hampir menyentuh. Muka Iori Iori membungkukan badan sampai hampir menyentuh tanah, bebas, dan lari sejenak Jotaro ragu-ragu, tapi kemudian mengejarnya Iori memblok ke samping, dan dari situ terlihat olehnya atap lalang tersebar di sana-sini, seperti sarang lebah. Ia melintasi ladang yang ditumbungi rumput musim gugur kemarahan. Beberapa timbunan tanah tempat tikus mondok tertendang olehnya, Tolong! Tolong! Pencuri teriak Iori kampung kecil yang dimasukinya itu dihuni sejumlah keluarga yang bertugas memadamkan kebakaran di dataran itu. Iori dapat mendengar bunyi palu dan paron seorang pandai besi. Orang banyak datang berlarian dari dalam kandang dan rumah yang gelap. Di rumah-rumah itu bergantung buah kesemek dikeringkan. Sambil melambai-lambaikan tangan, Iori berteriak terengah-engah, Orang yang pakai ikat kepala, dan mengejar saya, itu pencuri. Tangkap dia! Ayolah! Oh, oh! Ini dia kemari orang-orang kampung menatap kebingungan, Sebagian memandang takut pada kedua pemuda itu, Tapi Iori kecewa karena mereka tidak bergerak menangkap Jotaro di tengah kampung, Iori berhenti karena sadar bahwa ternyata satu-satunya yang mengganggu suasana damai itu adalah teriakannya. Kemudian ia berlari lagi, dan menemukan tempat untuk bersembunyi dan mengambil napas Jotaro pelan-pelan menenangkan diri, Sampai akhirnya dapat kembali berjalan normal, sebagai orang yang bermartabat. Orang-orang kampung memperhatikannya tanpa mengatakan apa-apa. Ia memang tidak mirip perampok atau ronin yang bermaksud jahat. Sesungguhnya ia tampak seperti pemuda baik-baik, Yang tak mungkin melakukan kejahatan karena merasa muak bahwa orang-orang kampung orang-orang dewasa itu tak hendak menindak pencuri, Iori memutuskan untuk segera kembali ke Nakano. Di sana, setidaknya ia dapat menyampaikan urusannya pada orang-orang yang dikenalnya. Ia meninggalkan jalan, lalu memotong dataran. Begitu melihat rumpun kriptomeria di belakang rumah, berarti tinggal satu kilometer lagi jarak yang mesti ditempuhnya. Dengan perasaan puas, ia ubah langkahnya, dari menderap jadi berlari penuh. Tiba-tiba ia melihat jalannya dihalangi oleh seorang lelaki yang merentangkan kedua tangannya tak sempat ia membayangkan, Bagaimana Jotaro bisa mendahuluinya, tapi sekarang ia berada di daerah sendiri. Ia melompat mundur dan menarik pedangnya, Bajingan pekiknya Jotaro menyerbu ke depan dengan tangan kosong dan menangkap kerah Iori, Tapi anak itu berhasil mebebaskan diri dan melompat sepuluh kaki ke samping, Bangsat kegumam Jotaro, yang merasa darah hangat mengalir turun di tangan kanannya, Oleh luka sepanjang lima sentimeter Iori mengambil jurus, Dan memusatkan pikiran pada pelajaran yang dulu didengung-dengungkan Musashi kepadanya, Meta! 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 Kekuatannya terpusat dalam kedua bola matanya. Keseluruhan dirinya seperti tersalur ke dalam sepasang matanya yang berapi-api Karena kalah beradu pandang, Jotaro menebaskan pedangnya sendiri. Terpaksa aku membunuhmu gertaknya kembali mendapat keberanian Karena kemenangan yang baru didapatnya, Iori menyerang. Itulah serangan yang selalu dipergunakannya terhadap Musashi Jotaro terpaksa berpikir sekali lagi. Tadinya ia tak percaya Iori dapat mempergunakan pedang. Kini ia kerahkan seluruh kekuatannya untuk berkelahi. Demi kawan-kawannya, ia harus menyingkirkan anak yang suka campur tangan ini. Ia mendesak maju, agaknya tanpa memperhatikan serangan Iori, Dan ia mengayunkan pedang dengan ganas, Namun meleset sesudah dua-tiga kali menangkis, Iori membalik, kemudian lari, berhenti, dan menyerang lagi. Apabila Jotaro menghadapinya, ia mundur lagi. Ia senang melihat takdiknya berhasil. Dengan kera itu, ia memikat lawan memasuki wilayahnya sambil beristirahat untuk menarik napas. Jotaro menoleh ke sekitar semak yang gelap, lalu berteriak, Kemana kau? Bajingan bodoh jawabannya ternyata hujan dari pohon dan daun. Jotaro menegakkan kepala, dan berteriak, Aku melihatmu sekalipun yang ia lihat di tengah dedaunan itu sebenarnya hanyalah sepasang bintang Jotaro memanjat ke arah bunyi gemersik yang ditimbulkan Iori, Ketika Iori berpindah tempat ke cabang lain. Sayang sekali, dari sana tak ada lagi jalan untuk lari, kenakan sekarang. Lebih baik kau menyerah, kecuali kalau kau punya sayap. Kalau tidak, mati kau diam-diam Iori kembali ke sebuah titik percabangan dua batang, pelan, hati-hati. Ketika Jotaro menggapai untuk menangkapnya, kembali Iori berpindah tempat ke salah satu batang. Sambil menggeram, Jotaro menangkap sebuah cabang dengan kedua tangannya dan mengangkat badannya ke atas. Dengan demikian, ia memberikan kesempatan kepada Iori, kesempatan yang memang dinantikan anak itu. Dengan bunyi berderak, pedangnya menetak cabang yang digantungi Jotaro. Cabang itu patah, dan Jotaro jatuh terjerembap ke tanah. Bagaimana rasanya, pencuritannya Iori dengan bangga Jotaro jatuh terhalang dahan-dahan di bawah, karena itu ia tidak terluka parah, hanya terluka harga dirinya. Ia memaki-maki dan mulai memanjat lagi, kali ini dengan kecepatan seekor macan tutul. Sampai di kaki Iori lagi, Iori menebaskan pedangnya ke sana kemari, agar Jotaro tidak sempat mendekat sementara mereka terkunci dalam jalan buntu, nada-nada sendu sakuhaci terdengar oleh telinga mereka. Sesaat mereka berdua berhenti dan mendengarkan kemudian Jotaro memutuskan untuk mencoba bicara baik-baik dengan lawannya. Baiklah, katanya, kau sudah menunjukkan kemampuan berkelahi lebih baik dari yang kuduga. Aku kagum padamu. Kalau kau mengatakan siapa yang memerintahkanmu mengikutiku, akan ku lepaskan kau, akui, kau kalah kau gila, ya mungkin saja aku belum besar, tapi namaku Misawai Iori, satu-satunya murid Miyamoto Musashi. Minta belas kasehan itu hinaan buat nama baik guruku. Menyerahlah kau apa tanya Jotaro tak percaya. Kakatakan itu sekali lagi suaranya nyaring dan tidak mantap, dengar baik-baik, kata Iori bangga. Aku Misawai Iori, satu-satunya murid Miyamoto Musashi. Apa itu membuatmu heran Jotaro kini bersedia mengakui kekalahan? Dengan rasa sangsi, bercampur ingin tahu, ia bertanya, bagaimana guruku itu? Apa dia baik-baik saja? Di mana dia dengan kaget Iori menjawab, namun tetap menjaga jarak dari Jotaro, yang sementara itu terus mendekat. Ha! Sensei tak akan punya murid seorang pencuri, jangan sebut aku pencuri. Apa Musashi tak pernah menyebut Jotaro? Jotaro kalau kau betul-betul murid Musashi, pasti kau pernah mendengar dia menyebut namaku sekali-sekali. Aku seumurmu waktu itu, bohong tidak bohong. Betul penuh dengan rasa nostalgia, Jotaro mengulurkan tangan kepada Iori, dan mencoba menjelaskan bahwa mereka berdua mesti bersahabat, karena mereka murid dari guru yang sama. Namun Iori tetap bersikap waspada, dan melayangkan pukulan ke arah rusuk Jotaro karena terjepit antara dua dahan, hampir Jotaro tak berhasil mencengkeramkan tangannya ke pergelangan Iori. Entah karena apa, Iori melepaskan cabang yang selama itu dipegangnya. Mereka pun jatuh bersama, satu di atas yang lain, dan kedua-duanya pingsan cahaya di rumah baru Musashi itu tampak dari segala jurusan, karena sekalipun atapnya sudah terpasang, dinding-dindingnya belum dibuat takuan datang sehari sebelumnya, untuk melakukan kunjungan seusai badai, dan ia memutuskan untuk menanti kembalinya Musashi. Tepat malam tadi, kenikmatan yang diperolehnya dari lingkungan sepi itu diganggu oleh seorang pendekta pengemis yang minta air panas untuk makan malam pendekta tua itu makan kue berasnya yang sederhana, lalu mulai bermain saku hachi untuk takuan. Dengan ngerak tertegun-tegun dan gaya amatiran, ia mainkan alat itu dengan jari-jarinya. Mendengar permainannya, takuan merasa bahwa musik yang didengarnya itu mengandung nada-nada murni, sekalipun terdengar juga nada-nada kelise, seperti sering terungkap dalam sajak orang-orang yang bukan penyair. Ia merasa juga bahwa ia dapat menangkap emosi yang hendak dinyatakan oleh si pemain dengan alatnya. Musik itu murung. Dari nada sumbang yang pertama sampai yang terakhir, terasa lolongan penyesalan terasa oleh takuan, semua itu seperti cerita tentang kehidupan orang itu sendiri, dan ia bayangkan bahwa cerita itu tentunya tidak jauh berbeda dari hidupnya sendiri. Besar atau kecil seseorang, tidak banyak bieda pengalaman hidup rohaninya. Perbedaannya hanyalah bagaimana masing-masing dari mereka menangani kelemahan dan kelemahan manusia yang umum sifatnya. Bagi takuan, ia dan orang lain itu pada dasarnya hanyalah seikat hayal yang terbungkus daging manusia, saya yakin pernah melihat Anda, entah di mana, gumam takuan merenung pendepak itu mengedip-ngedipkan matanya yang hampir tak melihat, dan katanya, sesudah Anda mengucapkan kata itu, saya jadi kenal suara Anda. Bukankah Anda takuan soho dari tajima ingatan takuan menjadi terang kini? Sambil mendekaikan lampu ke wajah orang itu, katanya, Anda auki tanza emon, kan, kalau begitu, Anda betul takuan. Oh, alangkah ingin saya merangkak ke dalam lubang, dan menyembunyikan diri saya yang celaka ini, aneh sekali, kita berjumpa di tempat semacam ini. Sudah hampir sepuluh tahun berlalu, sejak peristiwa di kuil si poji itu, kan, oh, menggigil saya, kalau memikirkan masa itu, kemudian katanya kaku, sesudah menjadi pengembara dalam kegelapan, onggokan tulang sial ini hanya punya satu penunjang semangat hidupnya, yaitu kenangan akan anak, Anda punya anak orang bilang, anak saya hidup bersama orang yang diikat pada pohon kriptomeria tua dulu itu. Takizo namanya, kan? Saya dengar namanya sekarang Miyamoto Musashi. Kata orang, keduanya pergi ke timur, maksud Anda, anak Anda itu murid Musashi? Begitulah kata orang. Saya malu sekali. Tak mungkin saya menghadapi Musashi, karena itu saya putuskan untuk menghilangkan saja anak itu dari pikiran saya. Tapi, ah, umurnya sudah 17 tahun sekarang. Sekiranya saya dapat melihatnya sekali saja, dan tahu akan menjadi orang macam apa dia nanti, siaplah dan maulah saya mati, jadi, Jotaro itu anak Anda? Saya tidak tahu, kata takuan Tanzaemon mengangguk. Tak ada tanda-tanda pada tubuhnya yang mengeriput itu, bahwa ia kapten angkuh yang bernafsu terhadap Otsu dulu. Takuan memandangnya dengan perasaan ibadah, dan sedih melihat Tanzaemon yang demikian tersiksa oleh kesalahannya sendiri sekalipun mengenakan pakaian pendeta, orang itu jelas tidak mendapatkan ketenangan dalam keyakinan keagamaan, maka takuan memutuskan langkah pertama yang harus diambilnya adalah menghadapkan pendeta itu kepada Buddha Amida, yang dengan keampunan tanpa batas dapat menyelamatkan mereka yang telah bersalah melakukan 10 tindak kejahatan dan 5 dosa tak berampun. Sesudah ia sembuh dari rasa putus asanya, masih akan cukup waktu untuk mencari Jotaro takuan memberikan kepadanya nama sebuah kuil Zandiedo. Kalau Anda katakan pada mereka bahwa saya yang mengirim Anda ke sana, mereka akan mengizinkan Anda tinggal di sana berapa lamapun Anda suka. Begitu ada waktu nanti, saya akan datang, dan kita akan berbicara panjang lebar. Saya dapat menduga di mana anak Anda berada. Akan saya usahakan sebisa-bisanya agar Anda dapat bertemu dengannya tidak lama lagi. Sementara itu, tinggalkan pengembaraan Anda. Sesudah berumur 50 atau 60 tahun pun, orang masih bisa mengenal kebahagiaan, bahkan juga melakukan kerja yang bermanfaat. Anda bisa hidup bertahun-tahun lagi. Bicarakan soal ini dengan pendeta-pendeta di sana, Kalau Anda sampai di kuil itu, takuan mengusir Tan Zaemon keluar pintu, tanpa banyak upacara dan rasa simpati, tapi Tan Zaemon rupanya menghargai sikapnya yang tanpa perasaan itu. Sesudah beberapa kali membungkuk sebagai tanda terima kasih, ia memungut topi buluh dan saku hacinya, lalu pergi karena takut tergelincir, Tan Zaemon memilih jalan lewat hutan, di mana jalan setapak lebih melandai. Akhirnya tongkatnya menyinggung suatu rintangan. Ketika ia merabah-rabah dengan kedua tangannya, terkejutlah ia menepuk dua tubuh yang terbaring tak berfergerak-gerak di tanah lembab itu ia lekas-lekas kembali ke pondok tadi. Takuan, Apa Anda bisa membantu saya? Saya menemukan dua anak lelaki pingsan di hutan, takuan bangkit dan pergi keluar. Sambung Tan Zaemon, saya tidak bawa obat, dan penglihatan saya tidak begitu baik untuk mengambilkan mereka air, takuan mengenakan sandalnya dan berseru ke arah dasar bukit. Suaranya mengelun lepas. Seorang petani menjawab dan bertanya kepadanya, apa yang dikehendakinya. Takuan minta ia membawa obor, juga beberapa orang lelaki dan sedikit air. Sambil menanti, ia menyatakan pada Tan Zaemon bahwa jalan itu adalah jalan yang sebaik-baiknya untuk ditempuh lalukiskan jalan itu dengan terperinci, dan ia anjurkan Tan Zaemon jalan terus. Di tengah jalan menuruni bukit, Tan Zaemon berpapasan dengan orang-orang yang naik ketika takuan tiba dengan petani itu, Jotaro sudah tersadar dan duduk di bawah pohon, tampaknya bingung. Sebelah tangannya terletak di atas tangan Iori, dan ia bimbang, menyadarkan Iori dan mencoba mengetahui apa yang dikehendakinya, ataukah pergi dari sana? Melihat obor datang, ia bereaksi seperti binatang malam, menegangkan otot-otot, siap untuk lari, apa yang terjadi di sini tanya takuanlah memperhatikan segalanya lebih tuliti, dan minatnya yang bercampur rasa ingin tahu berubah menjadi sikap heran, sama seperti Jotaro. Anak muda itu jauh lebih tinggi dari anak yang pernah dikenal takuan, dan wajahnya berubah sedikit. Kau Jotaro, kan pemuda itu meletakkan kedua tangannya ke tanah, membungkuk. Betul, katanya tertegun, hampir-hampir dengan sikap takut. Ia mengenal takuan seketika itu juga, oh, kau memang sudah tumbuh menjadi pemuda tampan, sambil mengalihkan perhatian kepada Iori, takuan merangkulnya dan memastikan bahwa anak, itu masih hidup Iori sadar kembali. Sesudah menoleh sekeliling beberapa detik lamanya dengan keheranan, ia pun menangis, ada apa tanya takuan dengan nada menghibur. Apakah luka Iori menggelengkan kepala, menangis, saya tidak luka. Tapi mereka membawa guru saya. Dia di penjara Cicibu sekarang, karena tangisnya itu, sukar takuan menangkap maksud kata-katanya, tapi kemudian ceritanya pun menjadi jelas. Sadar akan seriusnya keadaan itu, takuan jadi hampir sama sedihnya dengan Iori Jotaro pun sangat gelisah. Dengan suara bergetar, katanya tiba-tiba, Pak takuan, ada yang hendak saya sampaikan pada bapak. Apa kita bisa pergi ke tempat lain untuk bicara di alah salah seorang pencuri itu, kata Iori. Bapak jangan percaya dia. Apa saja yang dikatakannya pasti bohong, ia menunjuk Jotaro dengan nada menuduh, dan mereka saling tatap, diam kalian berdua. Biar ku putuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, takuan membawa mereka kembali ke rumah, dan memerintahkan mereka membuat api di luar takuan duduk di samping api, dan ia perintahkan mereka untuk berbuat demikian juga. Iori ragu-ragu. Air mukanya jelas-jelas menyatakan bahwa ia tak ingin bersahabat dengan pencuri. Tapi, melihat takuan dan Jotaro berbicara akrat mengenai masa lalu, ia merasa iri, dan sambil menggerutu mengambil tempat duduk di dekat mereka Jotaro merendahkan suaranya, dan seperti perempuan yang sedang mengaku dosa kepada Seng Buddha, ia menjadi sangat sungguh-sungguh, selama empat tahun ini saya menerima latihan dari orang bernama Daiso. Dia berasal dari Narai Dikiso. Saya sudah tahu apa yang menjadi keinginannya, dan apa yang dia kehendaki untuk dunia ini. Kalau perlu, saya bersedia mati untuk dia. Itu sebabnya saya mencoba membantu pekerjaannya. Yah, memang sakit disebut pencuri, tapi saya masih menjadi murid Musashi. Biarpun saya terpisah darinya, dalam semangat saya tak pernah terpisah, sehari pun tidak, ia bicara terus dengan tergesa-gesa, tak mau menanti diberi pertanyaan. Daiso dan saya sudah bersumpah kepada dewa-dewa di langit dan di bumi, tidak akan mengatakan pada orang lain, apa tujuan hidup kami. Kepada bapak pun tak dapat saya sampaikan. Tapi saya tak bisa tinggal diam kalau Musashi dijebloskan dalam penjara. Saya akan pergi ke Cicibu besok, dan mengaku, Takuan berkata, jadi, kamu dan Daiso yang merampok gedung harta itu? Ya, jawab Jotaro tanpa sedikitpun ada bersalah, kalau begitu, kau memang pencuri, kata Takuan. Jotaro menundukkan kepala untuk menghindari metel, Takuan, tidak, tidak, gumamnya tertegun-tegun. Kami bukan pencuri biasa, aku tidak tahu bahwa pencuri ada macam-macam jenisnya, tapi, maksud saya, kami lakukan ini bukan untuk keuntungan sendiri. Kami lakukan semua ini untuk orang banyak. Soalnya adalah memindahkan kekayaan umum untuk kepentingan umum, aku tak mengerti jalan pikiran macam itu. Maksudmu, perampokan yang kalian lakukan itu kejahatan yang bisa dibenarkan? Maksudmu, kalian ini sejenis pahlawan bandit dalam novel-novel Cina. Kalau memang demikian, sungguh geruan yang jelek tak bisa saya menjawab pertanyaan itu tanpa membuka persetujuan rahasia dengan Daiso, ha, ha. Jadi, kau tak mau mengakui dirimu ditipu, kan tak peduli saya, apa yang Bapak katakan. Saya akan mengaku, cuma untuk menyelamatkan Musashi. Saya harap Bapak menyatakan hal yang baik tentang saya kepadanya nanti, aku tak akan dapat menemukan kata yang baik untuk disampaikan. Musashi tidak bersalah. Kau mengaku atau tidak, dia akan bebas juga. Menurutku, jauh lebih baik bagimu datang kepada Seng Buddha. Gunakan diriku sebagai perantara, dan akui segalanya kepadanya, Buddha betul. Katamu kau melakukan sesuatu yang besar untuk kepentingan orang lain. Jadi, kau menempatkan dirimu di hadapan orang lain. Apa tak terpikir olahmu bahwa kau mengakibatkan sejumlah orang tidak bahagia? Orang tak mungkin memikirkan dirinya, kalau dia bekerja demi masyarakat, tolol takuan memukul pipi Jotaro keras-keras dengan tinjunya. Diri seseorang itu adalah dasar segalanya. Setiap tindakan adalah ungkapan diri seseorang. Orang yang tidak kenal dirinya tak dapat melakukan apapun buat orang lain. Maksud saya, saya bertindak bukan buat memuaskan keinginan saya sendiri. Tutup mulut. Apa kau tidak lihat dirimu itu baru saja dewasa? Tak ada yang lebih mengerikan daripada orang sok pahlawan yang baru setengah matang, yang tak tahu apa-apa tentang dunia ini, tapi berani mengatakan pada dunia apa yang baik untuk dunia itu. Tak perlu lagi kau bercerita tentang apa yang kau dan Daizo lakukan. Aku mendapat gagasan yang sangat bagus. Apa yang kau tangiskan? Buang ingusmu itu Jotaro diperintahkan pergi tidur, dan dengan patuhnya ia membaringkan diri, tapi lah tak dapat tidur karena memikirkan musasi. Ia tangkupkan kedua tangannya di dada, dan diam-diam ia memohon pengampunan. Air mat mengalir masuk telinganya. Ia miringkan badan, dan mulailah ia memikirkan Otsu. Pipinya terasa sakit, tapi air mat Otsu tentulah lebih menyakitkan lagi. Namun membukakan janji rahasianya kepada Daizo tidaklah mungkin baginya, sekalipun takuan akan mencoba mengoreknya dari dirinya pagi nanti. Hal itu ia yakini benar ia berdiri tanpa bersuara, kemudian pergi keluar, memandang bintang-bintang. Ia mesti cepat bertindak. Malam hampir lewat, berhenti suara itu membuat Jotaro berdiri mematung di tempatnya. Di belakang menyusul bayangan takuan yang sangat besar pendepak itu datang ke sisinya dan merangkulnya. Apa kau bertekad pergi mengaku Jotaro mengangguk? Perbuatan yang tidak begitu pintar kata takuan dengan nada bersempati. Kau bisa mati seperti anjing. Rupanya kau mengira kalau kau menyerahkan diri, Musashi akan dilepaskan, padahal soalnya tidak sesederhana itu. Pejabat-pejabat itu akan tetap menahan Musashi di penjara, sampai kau menceritakan semuanya yang kau sembunyikan dariku. Dan kau, kau akan disiksa sampai kau bicara, tak peduli akan makan waktu setahun, dua tahun, atau lebih, Jotaro menundukan kepala, apa kau ingin mati seperti anjing? Kau tak punya pilihan lain sekarang, kau mengakui segalanya dengan siksaan, atau kau menceritakan segalanya padaku. Sebagai murid Seng Buddha, aku takkan ikut mengadili. Aku akan menyampaikannya kepada Amida, Jotaro tidak mengatakan apa-apa, tapi ada care lain lagi. Kebetulan sekali semalam aku bertemu ayahmu. Dia sekarang menjadi pendeta pengemis. Tentu saja aku tak menyangka kau ada di sini juga. Ku suruh dia pergi ke kuil di Edo. Kalau kau sudah mantap untuk mati, sebaiknya kau menjumpai dia dulu. Dan kalau bertemu dengannya, kau dapat bertanya padanya, apakah tidak betul pendapatku ini, Jotaro, ada tiga jalan terbuka buatmu. Kau mesti memilih sendiri, yang mana akan kau tempuh, takwan membalikan badan, dan kembali masuk ke rumah. Sadarlah Jotaro bahwa Saku Hachi yang didengarnya kemarin malam itu tentu Saku Hachi ayahnya. Tanpa diberitahu, ia dapat membayangkan sendiri wajah dan perasaan ayahnya, sementara ia mengembara dari tempat yang satu ke tempat lain, takwan, tunggu. Saya akan bicara. Akan saya sampaikan semuanya kepada Seng Buddha, termasuk janji saya pada Deizo, Jotaro mencengkeram lengan baju pendeta itu, dan keduanya masuk ke dalam belukar. Jotaro mengaku dalam bentuk monolog panjang. Tak ada yang diluatkannya. Takwan tak bergerak ataupun berbicara, hanya itu, kata Jotaro, sudah semuanya, sudah semuanya, bagus, takwan tetap diam, sampai satu jam penuh. Fajar merekah. Burung gagak mulai berkau-kau. Emun berkilauan di mana-mana. Takwan duduk di pangkal pohon kriptomeria. Jotaro menyandarkan diri ke pohon lain dengan kepala tertunduk, menanti makian yang pasti datang ketika akhirnya takwan berbicara, tampak ia tak ragu lagi, mestiku katakan, kau sudah terlibat dengan orang-orang yang bukan main. Semoga Tuhan membantu mereka. Mereka tak mengerti, ke mana arah dunia berputar. Baik sekali kau sudah menceritakannya sebelum keadaan menjadi lebih buruk, ia merogohkan tangan ke dalam kimono. Mengherankan juga, dari setulah mengeluarkan dua keping uang emas dan memberikannya pada Jotaro. Lebih baik kau pergi selekas-lekasnya. Sedikit saja tertunda, bisa mendatangkan bencana, tidak hanya buat dirimu, tapi juga buat ayahmu dan burumu. Pergilah sejauh-jauhnya, tapi jangan mendekati jalan Raya Koshu atau Nakasendu. Tengah hari ini mereka melakukan pemeriksaan ketat pada semua orang yang lewat, apa yang akan terjadi dengan sensui nanti. Tak bisa saya pergi meninggalkan dia di tempatnya sekarang, serahkan padaku. Setahun dua tahun lagi, kalau segalanya meredah, kau bisa datang bertemu dengannya, meminta maaf. Waktu itulah akanku sampaikan berita baik buatmu, selamat tinggal, tunggu sebentar, ya pergilah ke Edo dulu. Di Azabu ada kuilzen bernama Sojuan. Ayahmu mestinya di sana sekarang. Bawa materai yang kuterima dari Daito Kuji ini. Mereka akan tahu, ini milikku. Minta untuk dirimu dan ayahmu topi dan pakaian pendeta, juga surat-surat kepercayaan yang diperlukan. Sudah itu, kau dapat berjalan dengan menyamar, kenapa saya mesti pura-pura jadi pendeta. Kau benar-benar bodoh, ya? Dengar, sahabat muda yang konyol, kau ini agen suatu kelompok yang punya rencana membunuh Sogun, membakar benteng di surga, mengacaukan seluruh daerah Kanto, dan mengambil alih pemerintahan. Singkatnya, kau ini seorang pengkhianat. Kalau kau tertangkap, hukuman yang pasti adalah mati digantung, Jotaro terngana, sekarang pergilah boleh saya mengajukan pertanyaan? Kenapa orang yang hendak menggulingkan keluarga Tokugawa mesti dianggap pengkhianat? Kenapa orang-orang yang sudah menggulingkan keluarga Toyotomi dan merebut kekuasaan atas negeri ini bukan pengkhianat? Jangan tanya aku, jawab Takuan dengan pandangan dingin buah delima Takuan dan Iori tiba di tempat semayam yang dipertuan Hoko Jikatsu di Ushigome, hari itu juga. Seorang abdi muda yang bertugas di pintu gerbang menyampaikan kedatangan Takuan, dan beberapa menit kemudian Shinzo keluar, ayah saya sedang di benteng Edo, kata Shinzo. Apa tak ingin Anda masuk dan menunggu di benteng? tanya Takuan. Kalau begitu saya terus saja, karena itulah tujuan saya. Bagaimana kalau saya tinggalkan Iori ini pada Anda boleh saja? Jawab Shinzo, disertai senyuman dan pandangan cepat ke arah Iori. Boleh saya pesankan Joli untuk Anda kalau tidak keberatan, baru saja Joli berpernis itu hilang dari pandangan, Iori sudah berada di kandang kuda, memperhatikan satu demi satu kuda-kuda coklat dan kebuah berbintik-bintik yang terpelihara baik, milik yang dipertuan Uji Katsula terutama mengagumi wajah kuda-kuda itu. Menurut pendapatnya, wajah kuda-kuda itu jauh lebih bangsawan daripada wajah kuda-kuda kerja para kenalannya. Namun di sini tersembunyi tanda tanya besar, bagaimana mungkin kolongan prajurit menyimpan kuda dalam jumlah besar, dan semua kuda itu hanya menganggur, dan tidak digunakan untuk kerja di ladang. Baru saja ia mulai membayangkan tentara berkuda berbaris menuju pertempuran, suara Shinzo yang keras mengalihkan perhatiannya. Ia memandang ke arah rumah, dengan dugaan akan dicaci maki, tapi ternyata terlihat olehnya bahwa sasaran kemarahan Shinzo adalah seorang perempuan tua kurus yang bertongkat, dan wajahnya tampak keras kepala, pura-pura keluar teriak Shinzo. Buat apa ayah saya berpura-pura pada seorang perempuan tua yang jelek dan tak dikenalnya oh, jadi Anda marah kata Osugi, menyindir tajam. Kalau tak salah, Anda anak yang dipertuan. Apa Anda tahu, berapa kali sudah saya datang kemari untuk bertemu ayah Anda? Percayalah, bukan hanya beberapa kali, tapi tiap kali saya diberitahu dia pergi Shinzo sedikit bingung, tapi katanya, tak peduli sudah berapa kali nyonya datang. Ayah saya tak suka menerima tamu. Kalau dia tak suka menemui nyonya, kenapa pula nyonya terus datang tanpa rasa takut, Osugi mengoceh, tak suka menerima tamu. Kalau begitu, kenapa dia hidup di tengah orang banyak dan ia menyeringai terpikir oleh Shinzo untuk memaki-maki perempuan itu, dan memberikan kesempatan padanya mendengar detak pedang dilepas dari sarungnya, tapi ia tak ingin memperlihatkan kemarahan yang tidak pada tempatnya, lagi pula ia tak yakin sikap itu akan mencapai sasaran, ayah saya tak ada di sini, katanya dengan ada biasa. Bagaimana kalau nyonya duduk di sini, dan menceritakan apa persoalannya ya, saya pikir akan saya terima tawaran Anda yang baik itu. Sudah jauh saya berjalan, dan kaki saya sudah lelah, ia duduk di ujung tangga dan mulai menggosok-gosok lututnya. Karena Anda bicara lembut pada saya, saya jadi malu telah bicara keras. Nah, tolong sampaikan apa yang akan saya katakan pada ayah Anda, kalau dia pulang nanti, dengan senang hati akan saya sampaikan, saya datang untuk menceritakan kepadanya soal Miyamoto Musashi, dengan wajah bertanya-tanya, Shinzo berkata, ada apa dengannya tidak? Saya hanya ingin ayah Anda tahu, orang macam apa dia itu. Ketika berumur 17 tahun, Musashi pergi ke Sekigahara dan ikut bertempur melawan orang Tokugawa. Melawan orang Tokugawa. Chuan dengar itu? Dan lebih dari itu, dia sudah melakukan banyak kejahatan di Mimasaka, sampai tak seorang pun di sana bicara baik tentangnya. Dia sudah membunuh beberapa orang, dan dia melarikan diri dari saya bertahun-tahun lamanya, karena itu saya berusaha membalas dendam kepadanya, yang memang menjadi hak Safa. Musashi itu gelandangan yang tak ada gunanya, dan dia berbahafa tunggu, tidak, Anda dengarlah dulu. Musashi itu main-main dengan perempuan yang menjadi tunangan anak Safa. Dia mencuri tunangan anak saya itu dan lari dengannya, berhenti dulu, kata Shinzo, mengangkat satu tangan sebagai protes. Buat apa Nyonya berkata begitu tentang Musashi? Saya lakukan ini untuk kepentingan negeri ini, kata Osugi puas diri. Apa gunanya memfitnah Musashi buat negeri ini? Osugi membenahi dirinya kembali, katanya, saya dengar bajingan berlidah licin itu akan segera ditunjuk menjadi instruktur keluarga Sogun, di mana Nyonya dengar itu dari seorang lelaki di Dojono. Saya dengar dengan telinga saya sendiri, begitu babi macam Musashi itu tidak boleh dibiarkan ada dekat Sogun, apalagi ditunjuk jadi guru. Guru keluarga Tokugawa berarti guru seluruh bangsa. Memikirkan hal itu saja saya sudah muak. Saya ada di sini buat memperingatkan yang dipertuan Hojo, karena saya dengar dia yang mengusulkan Musashi. Anda mengerti sekarang ia mengisap air liur dari sudut-sudut mulutnya, dan lanjutnya, memperingatkan ayah Anda itu saya yakin bal, buat negeri ini. Dan ada baiknya saya peringatkan Anda juga. Hati-hatilah, supaya Anda tidak terkecoh mulut manis Musashi, karena takut Osugi akan terus bicara seperti itu berjam-jam lamanfa. Shinzo mengerahkan kesabarannya yang terakhir, kemudian menarik nafas berat, dan katanya, Terima kasih. Saya mengerti maksudnya. Akan saya sampaikan semua itu pada ayah saya, ya, tolonglah sampaikan dengan wajah puas, karena akhirnya mencapai tujuan yang diidam-idamkan, Osugi pun bangkit dan menuju pintu gerbang dengan sandalnya yang mendetap-detap di jalan. Perempuan tua jelek kotor terdengar teriakan ke kanak-kanakan Osugi terperanjat, dan langsung menyalak, Apa? Apa? Sambil menoleh iu ke sekitar, hingga akhirnya ia melihat iu di antara pepohonan, sedang menyeringai seperti kuda, makan ini seru yori, dan melemparkan buah delima ke Osugi. Buah itu begitu keras menghantam fa, hingga pecah, owewe jerit Osugi, mencengkeram dadanya ia membungkuk-memungut benda ini, untuk dilemparkan pada iu-ori tapi iu-ori sudah lari dan tidak kelihatan lagi. Kini Osugi lari ke kandang. Baru saja ia memandang ke dalam, seongguk tahi kuda yang masih lunak tepat menimpa wajahnya sambil mengerutu dan meludah, ia hapus kotoran itu dari muka nfa dengan jari-jarinya. Air matanya mulai mengalir. Sungguh menyedihkan bahwa sesudah menjelajahi negeri untuk kepentingan anaknya, akhir nfa beginilah kesudahannya iu-ori memperhatikan dari jarak yang cukup aman, di belakang sebatang pohon. Melihat Osugi menangis seperti anak kecil, tiba-tiba ia merasa malu sekali pada dirinya. Ia setengah ingin pergi meminta maaf kepada Osugi sebelum Osugi keluar pintu gebang, tapi rasa marah mendengar perempuan itu mengfitnah Musashi belum lagi reda. Ia berdiri saja beberapa waktu lamanya, sambil menggigit kuku, terombang ambing antara rasa kasihan dan dengam. Coba sini, iu-ori. Sekarang kau bisa lihat gunung Fuji yang merah itu, suara Shinzo datang dari sebuah ruangan di atas bukit iu-ori berlari ke sana dengan perasaan lengga luar biasa. Gunung Fuji, bayangan tentang puncak gunung yang tercelup warna merah akibat cahaya petang itu mengosongkan kepalanya dari segala macam pikiran lain. Shinzo pun kelihatannya sudah lupa akan percakapannya dengan Osugi Negeri impian IEYASU menyerahkan kekuasaan kesogunaan kepada Hidetada pada tahun 1605, tapi ia masih terus memerintah dari bentengnya di suruga. Kini usaha meletakkan dasar-dasar bagi kekuasaan baru sudah sebagian besar terlaksana, dan ia minta Hidetada mengambil alih kewajiban-kewajiban yang memang menjadi haknya ketika menyerahkan kekuasaan itu. IEYASU bertanya kepada anaknya, apa yang hendak dilakukannya jawaban Hidetada, saya akan membangun kabarnya, jawaban tersebut sangat menyenangkan hati Sogun tua itu berlawanan dengan Diedo, Osaka masih sibuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi pertempuran terakhir. General-general terkenal menyusun persekongkolan-persekongkolan rahasia, kurir-kurir membawa pesan ke tanah-tanah perdikan tertentu, pemimpin-pemimpin militer dan para ronin yang sudah dipecat, diberi tempat berlindung dan upah. Amunisi ditimbun, lembing-lembing dipules, dan parit-parit didalamkan makin lama makin banyak orang kota meninggalkan kota-kota di barat, menuju kota yang sedang menanjak di timur itu. Mereka acap kali berganti kesetiaan, karena takut kemenangan Toyotomi akan berarti kembalinya permusuhan yang tak henti-hentinya bagi para daimyo dan pengikut yang tinggi kedudukannya, yang harus menentukan sikap apakah mereka mempercayakan nasib anak cucu mereka kepada Edo atau Osaka. Program pembangunan yang mengesankan di Edo itu merupakan alasan kuat untuk mendukung keluarga Tokugawa hari ini, seperti hari-hari lainnya, Hidetada sedang sibuk dengan hiburan yang disukainya. Dengan pakaian seperti hendak pesiar kepedesaan, ia tinggalkan daerah lingkaran utama, dan pergi ke bukit di Fukiage untuk memeriksa pekerjaan pembangunan kira-kira waktu Sogun beserta pengiringnya yang terdiri atas para menteri, ajudan pribadi, dan para pendepa Buddha berhenti untuk beristirahat, pecah keributan di kaki bukit Momiji, hentikan bajingan itu tangkap dia seorang penggali sumur berlari berputar-putar, mencoba melepaskan diri dari beberapa tukang kayu yang mengejarnya lah meluncur seperti kelinci di antara timbunan balok. Sejenak ia bersembunyi di belakang gubuk para tukang plester, kemudian melejit ke arah perancah dinding luar, dan mulai memanjat sambil memaki keras-keras, beberapa tukang kayu ikut memanjat dan berhasil menangkap kakinya. Sambil mengayun-ayunkan kedua tangannya, dengan kalut penggali sumur itu menjatuhkan diri ke dalam monggokan serutan tukang-tukang menerkamnya, menendangi, dan memukulinya dari segala penjuru. Sungguh mengherankan, ia tidak berteriak atau melawan, tapi mencengkeram rat-rat ke tanah, seakan-akan hanya itulah harapan satu-satunya samurai yang bertanggung jawab atas para tukang dan pengawas buruh datang berlari-lari, ada apa di sini? Tanya samurai itu, dia menginjak siku-siku saya, babi kotor ini dengking seorang tukang kayu. Siku-siku itu jiwa tukang kayu, sabar kamu coba, apa tindakan bapak? Misalnya dia menginjak pedang bapak, tanya si tukang kayu, baiklah, cukup. Sogun sedang beristirahat di bukit sana, mendengar kata Sogun, tukang kayu yang pertama pun tenang, tapi yang lain mengatakan, dia mesti membersihkan diri. Dan dia mesti membungkuk kepada siku-siku, minta maaf kami nanti yang akan mengurus hukumannya, kata si pengawas. Kalian kembali kerja di sana, kemudian ditangkapnya kerah orang yang sudah letih itu, dan katanya, perlihatkan mukamu ya, pak, kau salah seorang penggali sumur, kan betul, pak, apa kerjamu di sini? Ini bukan tempat kerjamu, kemarin juga dia di sini, kata tukang kayu, betul tanya si pengawas, sambil menatap wajah pucat mata haci. Dilihatnya wajah itu terlalu lembut, terlalu halus untuk seorang tukang gali sumur, ia berunding dengan si samurai sebentar, kemudian membawa mata haci pergi. Mata haci disekap dalam gudang kayu di belakang kantor pengawas buruh, dan selama beberapa hari sesudah itu, tak ada yang dilihatnya kecuali kayu api, sekarung dua karung arang, dan tong-tong pembuat acar. Kemungkinan terbongkarnya komplotan itu segera membuatnya ketakutan sebetulnya, begitu berada di dalam benteng, ia telah menimbang-nimbang dan memutuskan bahwa kalaupun mesti menjadi penggali sumur sepanjang sisa hidupnya, ia tak akan menjadi pembunuh. Ia sudah melihat sogun dan rombongannya beberapa kali, namun tidak melakukan apa-apa yang mendorongnya datang ke kaki bukit mumiji, setiap kali ada kesempatan di tengah waktu istirahat, adalah kerumitan yang tak terduga-duga. Menurut rencana, sebuah perpustakaan mesti dibangun, dan kalau selesai dibangun, pohon lokus itu akan disingkirkan. Mata haci, dengan perasaan bersalah, menduga senapan itu pasti akan ditemukan orang, dan itu berarti dirinya akan langsung dilibatkan dalam komplotan. Namun ia belum mendapatkan waktu yang tepat, yaitu ketika tak ada orang di sana, untuk menggali senapan dan menyingkirkannya sedang tidur pun keringatnya bercucuran. Sekali ia bermimpi berada di negeri orang mati, dan kemanapun ia memandang, yang tampak olehnya adalah pohon lokus. Beberapa malam sesudah disekap dalam gudang kayu itu, ia bermimpi ibunya. Begitu nyata mimpi itu, seperti siang hari. Osugi bukannya kasihan kepadanya, melainkan berteriak marah dan melemparkan sekeranjang kepompong ke arahnya. Ketika kepompong itu menghujani kepalanya, ia mencoba melarikan diri. Osugi mengejarnya, dan secara ajaib rambutnya berubah menjadi kepompong-kepompong putihlah berlari terus, tapi Osugi selalu ada di belakangnya. Basah kuyuk oleh keringat, ia meloncat dari karang terjal dan jatuh menembus kegelapan neraka, menuju kegelapan yang tak ada akhirnya, Ibu. Maafkan aku teriaknya seperti anak terluka, danlah terbangun oleh suaranya sendiri. Kini kenyataan yang dihadapinya, yaitu kemungkinan datangnya maut, terasa lebih mengerikan daripada mimpi itu sendiri. Ia mencoba membuka pintu, meskipun tahu pintu itu terkunci. Dengan putus asa ia panjatong acar, ia pecahkan jendela kecil di dekat atap, lalu menerobos keluar. Ia menyelinap di antara timbunan kayu, batu, dan onggok-onggokan tanah galian, lalu lari ke dekat gerbang belakang sebelah barat. Pohon lokus itu masih adalah menarik napas puas. Kebetulan ia menemukan sebuah cangkul, dan ia pun mulai menggali, seakan-akan di situlah berharap akan menemukan hidupnya sendiri. Gentar oleh bunyi yang ditimbulkannya, ia berhenti dan memandang ke sekitar. Melihat tak ada orang, mulai lagi ia menggali khawatir orang lain telah menemukan senapan itu, cangkul diayunkannya dengan kalut. Napasnya meneru dan tidak tetap. Keringat dan debu bercampur menjadi satu, membuatnya tampak seakan baru mandi lumpurlah mulai pening, tapi ia tak dapat berhenti mati cangkul terantuk suatu benda panjang. Cangkul ditepiskannya, lalu ia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan benda itu, dan pikirnya, kutemukan tapi perasaan lega itu hanya berlangsung singkat. Benda itu ternyata tidak dibungkus kertas minyak, tanpa kotak, dan tidak dingin seperti logam. Lha pegang benda itu, ia angkat, kemudian ia jatuhkan. Cuma tulang lengan atau tulang kering yang putih ramping, mata haci tak punya semangat lagi untuk mengangkat cangkul. Rasanya seperti mimpi buruk lain lagi. Padahal ia tahu dirinya sadar. Ia dapat menghitung seluruh daun yang ada di pohon lokus itu, untuk apa Dayezo berbohong pikirnya terheran-heran laki tari pohon itu, sambil menendang-nendang tanah ia masih melingkari pohon itu, ketika sesosok tubuh mendekatinya diam-diam dari belakang, dan menepuk pelan punggungnya. Sambil tertawa keras, tepat di samping telinga mata haci, kata orang itu, tak bakal kau menemukannya sekujur tubuh mata haci lemas. Hampir ia jatuh ke dalam lubang. Sambil menoleh ke arah itu, ia memandang kosong beberapa menit lamanya, kemudian memperdengarkan suara parau heran, ayo ikut aku kata takuan, menggandeng tangannya mata haci tak dapat bergerak. Jari-jarinya jadi mati rasa. Ia mencengkeram tangan pendeta itu. Rasa angeri bercampur hina merayapi tubuhnya, dari tumit ke atas, kau tidak dengar, ya? Ayo ikut aku kata takuan, memaki dengan matanya lidah mata haci hampir sama kelunya dengan lidah orang bisu. Ini, saya bereskan, tanah, saya, tanpa nada kasihan, takuan berkata, tinggalkan. Buang-buang waktu. Apa yang dilakukan manusia di bumi ini, baik atau buruk, seperti tinta di atas kertas. Semuanya itu tak dapat dihapus, biar seribu tahun. Kau kira dengan menendang-nendang sedikit tanah itu, apa yang telah kau perbuat akan hapus? Karena pikiran macam itulah, hidupmu begitu berantakan. Sekarang ayo ikut aku. Kau ini penjahat, dan kejahatanmu keji sekali. Akanku potong kepalamu dengan gergaji bambu, dan kulemparkan kau ke kolam darah di neraka, ia jawar telinga mata haci, dan ia tarik pergi takuan mengetuk pintu gubuk tempat para pekerja dapur tidur, coba satu orang keluar sini katanya seorang anak lelaki keluar sambil menggosok matanya yang mengantuk. Ketika mengenali orang itu sebagai pendeta yang tadi dilihatnya berbicara dengan Sogun, barulah ia bangun dan katanya, Ya, Pak, apa yang harus saya lakukan? Buka gudang kayu itu, ada penggali sumur yang disekap di sana, tidak ada lagi di sana. Dia ada di sini. Tak ada gunanya memasukkannya kembali lewat jendela, karena itu buka pintunya, anak itu bergegas memanggil pengawas. Pengawas berlari keluar dan minta maaf, memohon takuan tidak melaporkan soal itu. Takuan mendorong mata haci masuk gudang, kemudian ia sendiri masuk gudang juga, dan menutup pintunya. Beberapa menit kemudian, ia menjulurkan kepala, katanya, kau tentunya punya pisau cukur. Tajamkan pisau itu, dan bawa kemari, pengawas dan pekerja dapur saling pandang, tak berani bertanya kepada pendeta, kenapa pendeta menghendaki pisau cukur. Mereka mengasah pisau itu dan menyerahkannya kepada pendeta, terima kasih, kata takuan. Sekarang kalian boleh kembali tidur, di dalam gudang itu gelap gulita, hanya secercah cahaya bintang yang mengintip dari jendela yang rusak. Takuan duduk di atas songgokan kayu bakar. Mata haci memerosotkan diri di tikar bambu. Kepalanya tunduk penuh rasa malu. Lama tak ada yang berbicara. Karena tak melihat pisau cukur itu, mata haci pun bertanya-tanya dengan gelisah, apakah takuan memegang pisau itu akhirnya takuan membuka mulut. Mata haci, apa yang kau gali di bawah pohon lokus itu? Aku diam, aku bisa menunjukkan padamu, bagaimana cara menggali sesuatu. Artinya, mengambil sesuatu dari ketiadaan, memperoleh kembali dunia nyata dari negeri impian. Ya, Pak, kau sedikit pun tak mengerti kenyataan yang ku maksud. Tak sangsi lagi, kau masih ada di dunia hayalmu. Nah, karena kau ini sama naifnya dengan bayi, terpaksa aku mengunyahkan makanan otak untukmu. Berapa tahun umurmu 28, sama dengan musashi, mata haci menangkupkan tangan ke wajahnya, dan terseduh-seduh takuan tidak bicara, sampai mata haci puas menangis. Kemudian katanya, sungguh mengerikan, kalau dipikirkan bahwa pohon lokus itu hampir menjadi tanda kuburan seorang tolol. Kau menggali kuburanmu sendiri. Kau betul-betul sudah hampir memasukkan dirimu ke dalamnya, mata haci merangkul kaki takuan, dan mohonnya, selamatkan saya. Oh, selamatkan saya. Metu saya, metu saya terbuka sekarang. Saya sudah ditipu Dayzo dari Narai, tidak, matamu tidak terbuka. Dayzo juga tidak menipumu. Dia cuma mencoba memanfaatkan orang paling tolol di dunia ini, orang tolol yang serakah, tidak punya pengalaman, berpikiran sempit, tapi berani-berani menerima tugas yang akan ditolak oleh siapapun yang berakal sehat. Ya, ya, saya memang orang tolol, lalu menurutmu siapa Dayzo itu saya tidak tahu. Nama aslinya Mizo Gucci Sinano. Dia Apgiotanio Shitsugu, teman akrat Ishida Mitsunari. Kau tentunya ingat bahwa Mitsunari adalah salah satu pihak yang kalah di Sekigahara, Oh, gagap mata hachi. Jadi, salah seorang prajurit yang sedang dilacak Sogun siapa lagi orang yang hendak membunuh Sogun? Kebodohanmu betul-betul keterlaluan, dia tidak mengatakan begitu pada saya. Dia cuma mengatakan benci keluarga Tokugawa. Menurutnya, akan baik buat negeri ini kalau keluarga Toyotomi pegang kekuasaan. Yang dibicarakannya cuma kerja demi kepentingan semua orang, dan kau tidak lagi bertanya pada diri sendiri, siapa sesungguhnya dia, kan? Tanpa menggunakan kepalamu lagi, dengan berani kau menerima tugas darinya, menggali kuburanmu sendiri. Jenis keberanianmu itu mengerikan, mata hachi, apa yang mesti saya lakukan sekarang lakukan? Ayolah, takuan, ayolah, tolong saya lepaskan aku tapi, tapi saya tidak benar-benar menggunakan senapan itu. Saya bahkan tidak menemukannya, tentu saja kau tidak menemukannya. Senapan itu tidak datang pada waktunya. Kalau Jotaro, yang dikecoh untuk menjadi bagian persekongkolan mengerikan ini, sudah sampai Edo seperti direncanakan, senapan itu kemungkinan sudah dikuburkan di bawah pohon itu, Jotaro? Maksud Anda, anak lelaki, sudahlah. Tak ada urusannya denganmu. Yang ada hubungannya denganmu adalah kejahatan pengkhianatan yang telah kau lakukan dan tak dapat diampuni, termasuk oleh dewa-dewa dan seng muda. Dan tak perlu kau berpikir dapat diselamatkan, apa tak ada jalan tentu saja tak ada kasihani saya, mata haci terseduh-seduh sambil bergayut pada lutut takuan-takuan berdiri dan menendangnya. Goblok bentaknya dengan suara seolah akan menerbangkan atap gudang itu. Kegarangan matanya tak dapat dilukiskan lagi seperti Buddha yang menolak digayuti, seorang Buddha yang mengerikan dan tak berkenan menyelamatkan manusia, walaupun manusia itu sudah menyesal sekejap dua kejap mata haci menatap pandangan itu dengan sikap benci. Kemudian kepalanya tertunduk menferah, dan tubuhnya diguncang sedus dan takuan mengambil pisau cukur dari atas timbunan kafu, dan menyentuh kepala mata haci sedikit dengan pisau itu, karena kau akan mati, bolehlah kau mati seperti murid seng Buddha. Atas dasar persahabatan, akanku bantu kau melakukannya. Tutup matamu dan duduk diam dengan kaki disilangkan. Garis yang membatasi hidup dan men tidak lebih tebal dari kelopak mata. Tak ada yang menakutkan dalam kematian. Tak ada yang mesti ditangiskan. Jangan menangis, nak, jangan menangis. Takuan menyiapkan akhir hayatmu, ruang tempat berkumpulnya Dewan Sesepuh Sogun untuk membicarakan soal-soal negara itu letaknya terpencil dari bagian-bagian lain benteng edo. Ruang rahasia ini sepenuhnya tertutup oleh ruangan-ruangan dan pendopo-pendopo lain. Apabila para menteri diperlukan untuk menerima keputusan Sogun, mereka menghadap ke ruang audiensi atau mengirimkan petisi dalam kotak berpernis. Surat-surat dan jawabannya terus mondar-mandir dengan kecepatan luar biasa, dan takuan beserta yang dipertuan Hojo sudah beberapa kali diizinkan masuk ruangan itu. Acap kali mereka tinggal di sana sepanjang hari, kalau diperlukan menimbang-nimbang soal secara mendalam pada hari khusus itu, di dalam ruangan lain yang tidak terlalu terpencil, namun tetap dijaga ketat. Para menteri mendengarkan laporan dari utusan yang dikirimkan ke Kiso Utusan itu mengatakan bahwa sekalipun tidak ada penundaan dalam melaksanakan perintah untuk menangkap Daizo, namun Daizo berhasil meloloskan diri sesudah menutup kediamannya di Narai, dengan membawa serta seluruh rumah tangganya. Penggeledahan yang dilakukan mengungkapkan adanya persediaan senjata dan amunisi dalam jumlah besar, juga sejumlah dokumen yang lolos dari pengwancuran. Termasuk juga dalam dokumen itu surat-surat kepada dan dari para pendukung Toyotomi di Osaka. Utusan itu telah mengatur pengapalan barang bukti tersebut ke ibu kota Sogun, dan kemudian lekas kembali ke Edo dengan kuda cepat. Para menteri merasa seperti nelayan yang telah menebarkan jaring besar, namun tak berhasil menangkap ikan, kecuali seekor ikan teri hari berikutnya, seorang abdi yang dipertuan Sakai, yang menjadi anggota Dewan Sesepuh, membuat laporan lain, sesuai dengan perintah yang dipertuan, Miyamoto Musashi sudah dikeluarkan dari penjara. Ia diserahkan kepada orang bernama Muso Gonosuke. Kepada Gonosuke telah kami jelaskan secara terperinci mengenai salah pengertian yang telah terjadi, yang dipertuan Sakai segera memberitahukan hal itu kepada Takuan, dan Takuan menyahut ringan, terima kasih atas kebaikan Anda, Anda mintalah kepada sahabat Anda, Musashi itu, untuk tidak terlalu buruk sangka terhadap kami, yang dipertuan Sakai meminta maaf. Ia merasa kurang enak melihat kekeliruan yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Salah satu masalah yang cepat sekali dipecahkan adalah masalah pangkalan operasi Dai Zodi Edo. Para pejabat, dengan pimpinan komisaris Edo, turun ke toko gadai di Sibawura, dan dengan gerak cepat menyita segalanya, baik berupa harta milik maupun dokumen-dokumen rahasia. Dalam peristiwa itu, Akemi yang sia ditangkap, sekalipun ia sepenuhnya buta mengenai rencana-rencana pengkhianatan pelindungnya pada suatu malam, Takuan diterima untuk beraudiensi dengan Sogun, dan kepada Sogun ia menguraikan segala peristiwa yang diketahuinya dan bagaimana kesudahannya. Ia menutup purayanya dengan mengatakan, Hendaknya Anda tidak melupakan sedikitpun, bahwa di dunia ini masih lebih banyak lagi Dai Zodari Narai, Hidetada menerima peringatan itu dengan anggukan keras, Kalau Anda mencoba mencari semua orang itu dan menyelatnya ke pengadilan, sambung takuan, seluruh waktu dan usaha Anda akan habis hanya untuk urusan para pembangkang itu. Anda takkan dapat melaksanakan kerja besar yang diharapkan dari Anda sebagai pengganti ayah Anda, Sogun dapat memahami kebenaran kata-kata takuan itu, dan memasukkannya ke dalam hati. Biarlah hukuman itu ringan saja, demikiannya memberikan pengarahan. Karena Anda yang telah melaporkan adanya persekongkolan itu, saya serahkan pada Anda untuk memutuskan hukumannya, sesudah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, takuan berkata, tanpa saya sadari, sudah lebih dari sebulan saya tinggal di benteng ini. Sudah waktunya saya meneruskan perjalanan. Saya akan pergi ke Koyagiru di Yamato, untuk menjenguk yang dipertuan Sekis Husai. Kemudian saya akan kembali ke Daito Kuji, melalui daerah Senshu, mendengar nama Sekis Husai agaknya menimbulkan kenangan yang menyenangkan pada Hidetada. Bagaimana dengan kesehatan Pak Tua Yagiru itu? Tanyanya, sayang sekali, saya mendapat berita bahwa menurut yang dipertuan Munenori, ajal sudah dekat, Hidetada mengenang peristiwa ketika ia berada di perkemahan Soko Kuji, dan Sekis Husai diterima oleh Ieyasu. Waktu itu Hidetada masih kanak-kanak, dan sikap Sekis Husai yang jantan menimbulkan kesan mendalam baginya takuan memecahkan kesunyian. Ada satu hal lain, katanya. Sesudah berunding dengan Dewan Sesepuh, dan dengan izin para anggota Dewan, yang dipertuan Hojo dari awa dan saya mengusulkan samurai bernama Miyamoto Musashi untuk menjadi guru dalam rumah tangga yang mulia. Saya berharap Anda akan memberikan penilaian baik pada usul kami ini, saya sudah mendapat pemberitahuan tentang itu. Kabarnya keluarga Hosokawa berminat juga kepadanya, dan sangat cocok dengannya. Saya sudah memutuskan untuk menyetujui pengangkatan seorang guru lagi, sehari dua hari sebelum takuan meninggalkan benteng, ia memperoleh seorang murid baru. Ia pergi ke gudang kayu di belakang kantor pengawas, dan minta salah seorang pekerja dapur membukakan pintu baginya. Cahaya dari luar mengenai kepala yang baru dicukur untuk sesaat. Murid baru itu tak dapat melihat. Ia, yang merasa sebagai orang hukuman, pelan-pelan mengangkat matanya yang sejak tadi menunduk, dan katanya, ayo kata takuan mengenakan jubah pendeta kiriman takuan, mata haci berdiri gontai dengan kaki yang terasa seolah mulai membusuk. Takuan pelan-pelan merangkul bahunya dan membantunya keluar dari gudang hari pembalasan telah tiba. Dari balik kelopak matanya yang tertutup pasrah, mata haci dapat melihat tikar buluh. Di tikar itulah ia akan dipaksa berlutut sebelum Al Gojo mengangkat pedang. Jelaslah, ia sudah lupa bahwa para pengkhianat biasanya menjumpai maut secara memalukan, dengan digantung. Air matel bercucuran di pipinya yang tercukur bersih, kau bisa jalan tanya takuan mata haci merasa memberikan jawaban, padahal tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Secara hampir tak sadar ia lewati gerbang-gerbang benteng, dan ia seberangi jembatan-jembatan yang melengkungi parit-parit dalam dan luar. Murung, ia melangkah di samping takuan, persis seperti domba dituntun ke pembantaian. Terpujilah Seng Buda Amida, terpujilah Seng Buda Amida, dengan diam ia mengulang-ulang doa bagi Seng Buda terang abadi itu mata haci menyipitkan mata, melihat keseberang parit di luar, ke arah kediaman Daimyo yang anggun. Lebih jauh ke timur sana terlepat kampung Hidia. Di sebelahnya tampak jalan-jalan daerah pusat kota dunia yang mengambang itu kini serasa baru baginya, dan bersamaan dengan timbulnya hasrat akan dunia itu, air matanya kembali bercucuran. Ia pejamkan kedua matu itu, dan ulangnya cepat-cepat, terpujilah Seng Buda Amida, terpujilah Seng Buda Amida, permohonan itu mulai kedengaran oleh telinga, kemudian terdengar makin keras, dan makin cepat, lekas kata takuan garang dari parit itu, mereka membelok ke arah Otemachi dan melintasi sebuah tempat terbuka yang luas dan kosong. Mata haci merasa sudah menempuh jarak seribu kilometer. Apakah jalan ini akan terus begini sampai di neraka, sementara sinar terang perlahan-lahan didesak gelap gulita tunggu di sini perintah takuan. Mereka berada di tengah tempat terbuka yang datar. Di sebelah kiri, air berlumpur mengalir menuruni parit dari jembatan Tokiwa. Tepat di seberang jalan, ada sebuah dinding tanah yang barn saja selesai di pelestar putih. Di sebelahnya tembok penjara baru, dan sekelompok gedung hitam yang tampak seperti rumah-rumah kota yang biasa, meskipun sebetulnya adalah kediaman resmi komisaris Edo kaki mata haci gemetar, tak dapat lagi menopang tubuhnya laroboh ke tanah. Di rumput, entah di mana, terdengar suara burung yang seolah membayangkan jalan menuju negeri orang mati lari. Kedua kakinya tak siap untuk itu, juga kedua tangannya. Tidak, ia tak dapat lari, pikirnya. Kalau Sogun sudah menetapkan ia perlu ditangkap, tak ada selembar daun atau rumput pun yang bisa menjadi tempat ia menyembunyikan diri dalam hati ia berteriak memanggil ibunya, yang waktu itu terasa sangat dekat olehnya. Sekiranya dulu ia tidak meninggalkan ibunya, ia tak akan ada di sini sekarang. Ia teringat akan perempuan-perempuan lain, Oko, Akemi, Otsu, dan perempuan-perempuan lain lagi yang disukainya, atau pernah diajaknya bermain main. Namun ibunya lah satu-satunya perempuan yang betul-betul ingin dijumpainya. Sekiranya ia mendapat kesempatan hidup terus, ia tak main lagi menentang kemauan ibunya, takkan lagi ia menjadi anak durhaka tengkutnya terasa dingin. Ia menengadah ke arah tiga ekor angsa liar yang sedang terbang ke arah teluk, dan ia iri pada mereka dorongan untuk lari kini terasa sangat kuat. Kenapa tidak? Ia takkan kehilangan apa-apa. Kalau ia tertangkap, nasibnya takkan lebih buruk daripada sekarang. Dengan pandangan putus asa, ia menatap pintu gerbang di seberang jalan. Tak ada tanda-tanda takuan maka ia lompat berdiri dan lari, berhenti kerasnya suara itu sudah cukup mematahkan semangatnya. Ia menoleh ke sekitar, dan tampak olehnya salah seorang algojo komisaris. Orang itu melangkah maju dan menjatuhkan tongkat panjangnya ke bahu mata haci. Dengan satu pukulan saja ia berhasil menjatuhkan mata haci, kemudian mengimpitnya dengan tongkat, seperti anak-anak mengimpit katak dengan kayu takuan keluar dari rumah kediaman komisaris, disertai beberapa pengawal, termasuk seorang kapten. Mereka menuntun tahanan lain keluar, dalam keadaan terikat petali si kapten memilih tempat untuk melaksanakan hukuman, dan dua lembar tikar buluh yang baru selesai dianyam dihamparkan di tanah. Kita mulai tanyanya pada takuan, dan takuan mengangguk tanda mengiakan ketika si kapten dan pendeta sudah duduk di bangku, algojo berteriak, berdiri dan mengangkat tongkatnya. Mata haci mencoba sebisa-bisanya mengangkat dirinya, tapilah terlampau lemah untuk berjalan. Algojo dengan marah menangkap bagian belakang jubahnya, dan setengah menyerepnya ke salah satu tikar ia duduk. Kepalanya tertunduk. Ia tak dapat lagi mendengar suara burung itu. Ia sadar akan suara-suara itu, tapi begitu tak jelas, seakan-akan terpisahkan oleh sebuah dinding. Tiba-tiba terdengar olehnya namanya dibisikan orang, dan ia menengadah heran, Akemi gagapnya. Apa kerjamu di sini? Akemi berlutut di tikar yang lain, dilarang bicara dua pengawal menggunakan tongkat untuk memisahkan mereka si kapten berdiri dan mulai membacakan keputusan dan hukuman resmi dengan nada garang bermartabat. Akemi menahan air matanya, tapi mata haci menangis tanpa kenal malu. Kapten selesai membaca, duduk, dan berseru, pukul dua pengawal berpangkat rendah yang membawa bilah-bilah bambu panjang berjingkrak mengambil posisi, dan mulai mencambuk bunggung kedua tahanan itu. Satu, dua, tiga, mereka menghitung. Mata haci merintih. Akemi, dengan muka tertunduk pucat palsi, mengatupkan gigi sekuat-kuatnya untuk menahan rasa sakit. Tujuh, delapan, sembilan, cambuk bambu jadi berumbai-rumbai, dan asap seolah mengepul dari ujung-ujungnya beberapa pejalan kaki berhenti di tepi lapangan, untuk melihat. Ada apa dua tahanan sedang dihukum rupanya, seratus cambukan barang kali, belum lagi lima puluh, tentunya sakit, seorang pengawal datang mendekat dan mengejutkan mereka dengan menghantamkan tongkat keras-keras ke tanah. Pergi sana. Dilarang berdiri di sini, orang-orang yang suka ingin tahu itu pun mencari tempat yang lebih aman, dan ketika mereka menoleh ke belakang, mereka lihat hukuman sudah selesai. Para pengawal membuang cambuk yang kini tinggal lembar-lembar lembut, dan menghapus keringat dari wajah takuan berdiri. Kapten juga sudah berdiri. Mereka bertukar basa-basi, kemudian kapten membawa anak buahnya kembali ke kediaman komisaris. Takuan masih berdiri beberapa menit lamanya, memandangi kedua tubuh yang membungkuk di tikar itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, dan pergi meninggalkan tempat itu. Sogon memberikan sejumlah hadiah kepadanya, yang kemudian disumbangkannya kepada berbagai kuilzen di kota itu. Namun gunjingan orang Edo segera mulai lagi. Menurut desas-desus, ia pendeta ambisius yang suka ikut campur politik. Desas-desus lain mengatakannya orang yang ditugaskan keluarga Tokugawa untuk mematamatai golongan Osaka. Lain lagi mengatakannya anggota komplotan berjubah hitam titik gunjangan-gunjingan itu tidak dihiraukan sama sekali oleh takuan. Memang ia sangat prihatin mengenai kesejahteraan bangsa, tapi tidak banyak bedanya baginya, apakah bunga-bunga zaman yang sedang mencolok waktu itu yaitu benteng di Edo dan Osaka berkembang atau gugur beberapa berkas sinar tipis menerobos awan, dan suara burung terdengar kembali. Kedua sosok itu tidak juga bergerak, walau sudah beberapa waktu berlalu, dan mereka sedikit pun tidak kehilangan kesadaran. Akhemi bergumam, Mata Hachi, lihat, air di depan mereka terdapat dua amber kayu berisi air, masing-masing ada ciduknya, suatu bukti bahwa kantor komisaris itu tidak sepenuhnya kejam. Akhemi meminum beberapa teguk air, kemudian menawarkan ciduk pada Mata Hachi. Tapi Mata Hachi tidak menjawab, maka tanya Akhemi, ada apa? Kau tidak mau pelan-pelan Mata Hachi mengulurkan tangan dan menerima ciduk. Begitu ciduk menyentuh bibir, ia minum dengan rakusnya. Mata Hachi, apakah kau menjadi pendek tahah? Apa sudah selesai apanya yang sudah selesai hukuman itu? Mereka belum memotong kepala kita, bukan itu tugas mereka. Apakah kau tidak dengar orang itu membacakan hukumannya apa? Katanya-katanya, kita mesti dibuang dari Edo, Loh, aku hidup jerit Mata Hachi. Ia hampir sinting karena gembira. Ia melompat meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh lagi pada Akhemi. Akhemi memegang kepalanya dan mulai sibuk dengan rambutnya. Kemudian ia membenahi kimono dan mengetatkan obinya. Tak kenal malu gumamnya dengan bibir perut. Kini Mata Hachi hanya tampak sebagai titik di kaki langit. Tentangan beberapa hari saja Yoi sudah bosan tinggal di kediaman Hojo. Tak ada yang dilakukannya, kecuali bermain. Kapan takuan kembali? Tanyanya pada Shinzo pada suatu pagi, karena ia memang ingin mengetahui kabar Musashi. Ayahku masih ada di benteng, jadi ku kira takuan masih di sana juga, kata Shinzo. Nantilah, mereka pasti kembali. Bagaimana kalau kau menghibur diri dengan main bersama kuda-kuda itu maka Yoi berlari ke kandang, dan segera melemparkan pelana berpermis dan berindung mutiara ke punggung kuda jantan yang disukainya. Ia sudah mengendarai kuda itu hari sebelumnya dan sebelumnya lagi, tanpa memberi tahu Shinzo. Izin itu membuatnya merasa bangga. Ia pun naik, lalu melintas keluar gerbang belakang dengan mencongklang penuh ruang rumah Daimyo, jalan-jalan yang melintasi perladangan, sawah-sawah, hutan-hutan semuanya dengan cepat ia lintasi bergantian, dan ia tinggalkan di belakang. Labu ular yang merah cemerlang dan kerumput yang coklat muda menandakan bahwa musim gugur sedang memuncak sehebat-ebatnya. Punggung gunung Cicibu menjulang di sebelah dataran Musashino. Tentunya dia di pegunungan sana itu, pikir Iori. Ia membayangkan guru yang dicintainya itu dalam penjara, dan air matu di pipinya membuat angin terasa dingin menyejukkan apa salahnya bertemu dengan Musashi. Tanpa memikirkan lebih lanjut, ia melecut kudanya, dan kuda beserta pengendaranya terbang menempuh lautan parak Elalia lembut sesudah menempuh jarak 1 km dengan kecepatan penuh. Ia mengekang kudanya, pikirnya, barangkali dia kembali ke rumah itu, ia mendapati rumah baru itu sudah diselesai, tapi tidak ditinggali. Di sawah terdekat, ia berseru kepada para petani yang sedang menuai padi, apa ada di antara bapak-bapak yang melihat guru saya. Mereka menjawab dengan gelengan sedih kalau begitu, mestinya dicicibu. Dengan kuda ia dapat menempuh jarak itu dalam sehari. Sebentar kemudian, ia sampai di kampung Nobidome. Jalan masuk ke kampung sesak dipenuhi kuda tunggang samurai, kuda beban, peti perjalanan, joli, dan sekitar 40-50 samurai yang sedang makan siang. Ia memandang ke sekitar, untuk mencari jalan kampung. Tiga-empat orang membantu samurai berlari mengejarnya. Hai, Bajingan. Tunggu kalian sebut apa? Aku tanya Iori marah. Turun dari kuda itu mereka sudah ada di kedua sisinya sekarang. Kenapa begitu? Aku tidak kenal kalian. Pokoknya tutup mulutmu, dan turun tidak. Mana bisa belum lagi Iori tahu apa yang terjadi. Salah seorang dari mereka sudah menangkap kaki kanannya tinggi-tinggi, hingga ia terjungkal ke sisi lain kudanya, ada yang mau ketemu denganmu. Ayo ikut aku, dipegangnya kerah Iori, dan diseretnya anak itu ke warung teh di pinggir jalan Osugi berdiri di luar warung, memegang tongkat. Ia suruh pergi para pembantu dengan gerakan tangannya yang tidak memegang tongkat. Ia mengenakan pakaian perjalanan, dan berada di tengah semua samurai itu. Iori tidak tahu mesti berbuat apa, dan ia tak punya waktu buat memikirkannya, anak bandel kata Osugi, lalu dipukulnya bahu Iori keras-keras dengan tongkatnya. Iori membuat gerakan pasang kuda-kuda, walaupun tahu ia betul-betul kalah jumlah. Musashi cuma punya murid terbaik. Ha! Ku dengar kau seorang dari muridnya, Ah! Saya takkan bicara begitu, seandainya saya ini nenek, Oh! Takkan bicara, Ya saya, saya tak punya urusan dengan nenek, Oh! Ada! Kau mesti mengatakan beberapa hal pada kami. Siapa yang menyuruhmu mengikuti kami, mengikuti kalian, dengusi ori menghina, berani amat kau bicara begitu, pekik perempuan tua itu. Apa Musashi tak pernah mengajarkan kesopanan padamu? Saya tidak butuh pelajaran dari nenek. Saya mau pergi sekarang, kau takkan pergi teriak Osugi yang segera memukul tulang keringi OI dengan tongkatnya, Oh! Wewe Iori runtuh ke tanah para pembantu mencekal anak itu, dan menyerapnya ke bengkel nekilang di dekat gerbang kampung. Di situ duduk seorang samurai yang agaknya berpangkat tinggi. Ia baru selesai makan, dan sedang menghirup air panas. Melihat keadaan Iori, ia menyeringai, berbahaya, pikir anak itu, ketika matanya bertemu dengan Matsukojiro dengan tampang penuh kemenangan, Osugi mendungakan dagunya, katanya, lihat. Tepat seperti yang kuduga, Iori. Apa yang mau dilakukan Musashi sekarang? Siapa lagi kalau bukan dia yang mengirim anak ini buat mengikuti kita ya, Gumam Kojiro sambil mengangguk, lalu menyuruh para pembantu pergi. Seorang pembantu bertanya, apakah ia menghendaki anak itu diikat. Kojiro tersenyum dan menggelengkan kepala. Ia tak dapat berdiri tegak, apalagi lari kata Kojiro, kau dengar apa kata nenek. Apa itu betul tidak? Saya cuma jalan-jalan berkuda. Saya tidak mengikuti kalian atau siapapun, HMM, mungkin juga. Kalau Musashi memang seorang samurai, dia tak akan menggunakan tipu daya murahan, kemudian ia mulai bersoal-jawab sendiri. Sebaliknya, kalau dia dengar kami tiba-tiba berangkat dengan serombongan samurai Hosokawa, dia mungkin curiga dan mengirimkan orang untuk memeriksa gerakan kami. Itu wajar sekali, perubahan yang terjadi pada Kojiro sungguh mencolok. Ia tidak lagi mengenakan jambul, sebaliknya kepalanya tercukur seperti wajarnya seorang samurai. Dan sebagai ganti pakaian mencolok yang biasa dikenakannya, kini ia mengenakan kimono hitam. Hakama kasar yang dikenakannya menimbulkan kesan amat konservatif. Galah pengering disandangnya di sisi. Keinginannya untuk menjadi pengikut keluhan Arga Hosokawa telah terlaksana, bukan dengan imbalan 5.000 gantang seperti dikehendakinya, melainkan imbalan sekitar separuh jumlah itu. Rombongan yang dipimpin Kakubei itu rombongan pendahuluan yang sedang dalam perjalanan ke Buzan untuk mempersiapkan kembalinya Hosokawa Tadatoshi. Karena prihatin akan umur ayahnya, ia menyampaikan permohonan kepada Sogun beberapa waktu sebelumnya. Izin akhirnya diberikan, suatu petunjuk bahwa Sogun tidak memiliki prasangka apapun terhadap kesetiaan keluarga Hosokawa Osugi minta ikut serta, karena ia memang merasa harus pulang. Ia tidak melepaskan kedudukannya sebagai kepala keluarga, namun sudah hampir 10 tahun ia tidak hadir di tempat. Paman Gon lah yang mestinya mengurus segala sesuatu atas namanya, jika orang itu masih hidup. Karena Paman Gon sudah meninggal, ia menduga kini banyak soal keluarga yang butuh perhatiannya mereka akan melewati Osaka, di mana ia meninggalkan abu Paman Gon. Ia akan dapat membawa abu itu ke Mimasaka dan mengadakan upacara doa. Sudah lama juga ia menelantarkan upacara doa untuk nenek moyangnya. Ia dapat kembali mengadakan pencarian nanti, sesudah membereskan soal-soal di rumah baru-baru ini. Ia merasa senang dengan dirinya, karena menurut keyakinannya ia telah menjatuhkan pukulan keras terhadap Musashi. Mula-mula, ketika mendengar tentang usulan itu dari Kojiro, ia merasa semangatnya akan runtuh. Kalau Musashi memperoleh pengangkatan, berarti Musashi akan semakin tak terjangkau olehnya. Maka ia memutuskan untuk mencegah agar tidak terjadi bencana pada Sogun dan seluruh bangsa. Ia belum bertemu dengan takuan, tapi ia telah mengunjungi keluarga Yagyu maupun Hojo, untuk mencela Musashi dan menyatakan bahwa mengangkat Musashi untuk kedudukan tinggi berarti kebodohan berbahaya. Belum puas dengan hal itu, ia mengulangi fitnah-fitnahnya di rumah setiap menteri pemerintah yang mengizinkan ia masuk pintu gerbang. Tentu saja Kojiro tidak berusaha mencegahnya, namun tidak pula memberikan dorongan khusus kepadanya, karena ia tahu Sugitakan mau berhenti sebelum menuntaskan misinya. Dan ia amat serius menjalaninya, ia bahkan menulis surat-surat jahat tentang masa lalu Musashi, dan melemparkan surat-surat itu ke pekarangan Komisaris Edo dan para anggota Dewan Sesepuh. Sebelum ia selesai dengan pekerjaannya, Kojiro sendiri sampai bertanya-tanya, apakah perempuan itu tidak melangkah terlalu jauh? Kojiro mendorong Osugi ikut dalam perjalanan itu, karena ia percaya akan lebih baik kalau Osugi kembali ke kampung. Di sana ia tidak akan terlalu menimbulkan kerugian. Kalaupun ada yang disesali Osugi, itu karena Matahachi tidak pergi bersamanya, ia masih yakin bahwa suatu hari nanti, Matahachi akan sadar dan kembali kepadanya. Yori sendiri tak mungkin tahu keadaan yang melingkunginya. Ia tak dapat melarikan diri, dan segan menangis, karena takut hal itu merusak nama Musashi. Kini ia merasa tertangkap di tengah musuh Kojiro dengan sengaja memandang langsung matu itu, dan alangkah ranya ia, karena tatapan matanya mendapat balasan. Tak sekalipun matu Yori goyah, ibu punya kuas dan tinta tanya Kojiro pada Osugi, ya, tapi tintanya sudah kering. Kenapa saya mau menulis surat? Papan pengumuman yang dipasang anak buah Yaji Be'i itu tidak membuat Musashi keluar, dan saya tidak tahu di mana dia berada sekarang. Di sini Yori bisa menjadi utusan terbaik. Saya akan kirim surat pada Musashi, berkenaan dengan keberangkatan saya dari Eido, apa yang hendak kau tuliskan biasa saja. Akan saya minta dia berlatih pedang dan mengunjungi saya di buzen hari-hari ini. Akan saya beritahukan padanya, saya bersedia menunggunya sepanjang sisa hidup saya. Dia bisa datang kapan saja, kalau dia sudah merasakan keyakinan yang dibutuhkannya, Osugi melambungkan tangannya dengan ngeri. Bagaimana mungkin kau bicara begitu? Seluruh sisa hidupmu. Ya, ya. Aku tak punya waktu sebanyak itu buat menunggu. Aku harus lihat Musashi mati, paling lama dalam dua atau tiga tahun ini, serahkan soal itu pada saya. Akan saya urus, sementara saya mengurus urusan saya. Apakah kau tidak lihat aku bertambah tua? Mesti dilakukan selagi aku masih hidup, kalau ibu bisa menjaga diri, ibu akan hadir waktu pedang saya yang tak terkalahkan ini melakukan tugasnya. Kojiro mengeluarkan kantung tulisnya dan pergi ke sungai terdekat. Di situ ia basai jaringnya untuk membasai potongan tinta. Sambil berdiri, ia keluarkan kertas dari kimononya. Ia menulis cepat, namun tulisan dan susunan kata-katanya benar-benar goresan seorang ahli, kau bisa pakai ini buat lem, kata Osugi, mengeluarkan beberapa butir nasi dan meletakkannya di selembar daun. Kojiro meremas nasi itu dengan jari-jarinya, mengoleskannya sepanjang tepi surat, dan menutup surat itu. Di belakang ditulisnya, dari Sasaki Gandriyu. Abdi keluarga Hosokawa, Hei, Hei, sini kau. Kau takkan dia apa-apakan. Tapi bawa surat ini pada Musashi, dan jaga betul supaya sampai, karena surat ini penting, Iori mundur sejenak, tapi kemudian bergumam menyatakan kesediaannya, dan mengambil surat itu dari tangan Kojiro. Apa isinya seperti ku katakan pada ibu tua tadi, boleh saya lihat kau tak boleh membuka lemnya, kalau tulisan bom menghina, saya tak mau membawanya, tak ada yang kasar dalam surat itu. Ku minta dia ingat pada janji kami untuk masa depan, dan ku katakan padanya, aku menanti bertemu lagi dengan dia, barangkali di buzen, kalau kebetulan dia datang ke sana, apa maksudmu dengan bertemu lagi dengan dia? Maksudku, bertemu dengan dia di batas antara hidup dan mati, pipi Kojiro memerah sedikit sambil memasukkan surat itu ke dalam kimononya, Iori berkata, baik, akan saya sampaikan, lalu ia berlari pergi. Baru sekitar 30 meter ia berhenti, menoleh, dan menjulurkan lidahnya kepada Osugi, tukang sihir tua gelateriatnya, apa kata Osugi, yang lalu siap mengejarnya, tapi Kojiro memegang tangannya dan menahannya, biarlah, kata Kojiro disertai senyum sedih, dia cuma anak kecil, kemudian teriaknya pada Iori, apa tak bisa kau mengatakan yang lebih baik dari itu tak bisa, air mati marah mengejolak dari dalam dada Iori, tapi kau akan menyesal, Musashi tidak nakal kalah dengan orang macam kau, kau mirip di arutannya, pantang menyerah, tapi aku senang melihat caramu membela dia, kalau nanti dia mati, datanglah padaku, akan ku beri kau kerja menyapu halaman, atau yang lain, Iori tak mengerti bahwa Kojiro hanya bergurau, dan ia pun merasa sangat terhina, dipungutnya batu, tapi, ketika ia mengangkat tangan untuk melemparkannya, Kojiro menatapnya, jangan lakukan itu katanya dengan suara tenang, tapi mantap Iori merasa kedua mati itu menembusnya seperti dua butir peluru, ia menjatuhkan batu itu dan lari, ia lari terus, sampai akhirnya ia kehabisan tenaga dan roboh di tengah dataran Musashi no, dua jam lamanya ia duduk di sana, memikirkan orang yang ia anggap sebagai gurunya, walaupun ia tahu Musashi punya banyak musuh, ia menganggap Musashi orang besar, dan ia ingin dirinya menjadi orang besar juga, karena merasa mesti melakukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban kepada gurunya dan menjamin keselamatannya, ia memutuskan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri secepat mungkin kemudian kenangan tentang sorot metu Kojiro yang mengerikan kembali menghantuinya, ia bertanya-tanya, dapatkah Musashi mengalahkan orang sekuat itu, dengan kecil hati ia menyimpulkan, bahkan gurunya pun akan terpaksa belajar dan berlatih lebih keras, ia berdiri kabut putih yang turun dari pegunungan itu menyebar ke seluruh dataran, ia putuskan untuk jalan terus ke Ciebu, menyampaikan surat Kojiro itu, tapi tiba-tiba ia teringat kudanya, ia khawatir para bandit sudah menguasai kuda itu, karena itu ia setengah mati mencarinya, memanggil dan menyiulinya setiap dua kali melangkah, ia merasa mendengar suara sepatu kuda dari arah ia menurutnya sebuah kolam, ia lari ke sana, tapi ternyata tak ada kuda, juga tak ada kolam, kabut yang berkelap-kelip menarik diri ke kejauhan, dilihatnya benda hitam bergerak, dan di dekatinya, seekor babi hutan berhenti mengusur makanan dan mengamuk ganas di dekatnya, kemudian babi hutan itu tertelan rumpun buluh, dan sesudah itu membentuk garis putih, seolah-olah ditaburkan lewat tongkat tukang selap, begitu ditatapnya benda itu, sadarlah ia bahwa ada suara gemercit air, ia mendekat, dan tampak olehnya bayangan bulan di sungai gunung, sejak dulu ia selalu pekat terhadap misteri yang ada di dataran terbuka, ia yakin benar bahwa kumbang tutul yang sekecil-kecilnya pun memiliki kekuatan spiritual dewa-dewa, dalam pandangannya, tak ada suatu pun yang tak berjiwa, termasuk dedaunan yang bergoyang, air yang memberi isyarat, atau angin yang bertil, kini, di tengah alam, ia dapat merasakan setinya musim gugur yang hampir lewat, juga kekecewaan muram yang tentunya dirasakan oleh rumput, serangga, dan air ia terseduh sedang demikian keras, hingga bahunya berguncang tapi air matanya air mata manis, bukan air mata pahit. Sekiranya waktu itu ada makhluk lain yang bukan manusia barangkali sebuah bintang atau roh dataran bertanya kepadanya kenapa ia menangis, pasti ia tak dapat menjawabnya. Tapi kalau roh yang selalu ingin tahu itu berkeras bertanya, diiringi belayan dan bujukan, akhirnya ia akan mengatakan, aku sering menangis kalau berada di tempat terbuka. Aku selalu merasa rumah di hot tengahara itu ada di dekatku, menangis merupakan penyegar jiwanya. Sesudah ia menangis sepuas-puasnya, langit dan bumi akan menghiburnya. Apabila air matanya sudah kering, semangatnya akan muncul kembali dari tengah awan, bersih dan segar, itu Iori, kan saya kira begitu, Iori menoleh ke arah suara-suara iru. Kedua sosok itu berdiri tegak, hitam, dengan latar belakang langit petang, sensei teriaknya. Iori lalu mendapatkan orang yang duduk di pelana itu. Bapak tak tahan lagi karena gembira, ia bergayut ke sanggurdi untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak bermimpi, ada apa tanya Musashi. Apa kerjamu di sini sendirian wajah Musashi tampak kurus sekali, apakah karena cahaya bulan? Tapi kehangatan suaranya itulah yang selama berminggu-minggu ingin sekali didengar Iori. Saya bermaksud pergi ke Cicibu, sampai di situ, Iori melihat sadel kuda itu. Lo, ini kuda yang saya naikki tadi sambil tertawa, kata Gonosuke, ini kudamu ya, kami tidak tahu milik siapa kuda ini. Dia berkelana dekat sungai Iruma, maka saya anggap dia hadiah dari langit untuk Musashi, Dewa dataran ini yang tentunya mengirimkan kuda ini buat menjemput Bapak, kata Iori penuh ketulusan, kau bilang ini kudamu. Pelanannya ini tak mungkin milik seorang samurai yang penghasilannya kurang dari 5.000 gantang, memang kuda ini milik Singzo, sambil turun, tanya Musashi, kalau begitu, kau tinggal di rumahnya ya, takuan yang membawa saya ke situ, bagaimana dengan rumah baru kita sudah selesai? Bagus. Kita bisa kembali ke sana, Sensoi, ya, Bapak begitu kurus. Kenapa aku cukup lama bersemadi? Bagaimana Bapak keluar dari penjara nanti kau dapat mendengarnya dari Gonosuke? Untuk sementara, kita anggap saja dewa-dewa ada di pihaku, kau tak perlu khawatir, Iori, kata Gonosuke. Tak ada yang menyaksikan bahwa dia tak bersalah, karena merasa lega, Iori jadi suka bicara. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan Jotaro, dan tentang kepergian Jotaro ke Edo. Ketika ceritanya sampai pada perempuan tua menjijikan yang datang ke kediaman Hojo itu, ingatlah ia akan surat Kojiro, oh, saya sampai lupa serunya, lalu menyerahkan surat itu kepada Musashi, surat dari Kojiro dengan heran Musashi memegang surat itu beberapa saat. Seolah-olah surat itu dari seorang sahabat yang lama hilang, di mana kau ketemu dia tanyanya, di kampung Nobidome. Perempuan tua jelek itu ada bersamanya. Kojiro bilang, dia akan pergi ke Buzan, oh dia bersama banyak samurai Hosokawa. Sensoi, lebih baik bapak hati-hati, dan jangan ambil risiko, Musashi memasukkan surat itu, tanpa dibuka, ke dalam kimononya dan mengangguk karena merasa belum pasti, apakah maksudnya dimengerti. Iori berkata lagi, Kojiro itu kuat sekali, kan? Apa dia punya masalah dengan bapak? Lalu ia bercerita pada Musashi sampai sekecil-kecilnya tentang perjumpaannya dengan musuh itu. Sesampai mereka dipondok, Iori turun ke kaki bukit, mencari makanan, sementara Gonosuke mengumpulkan kayu dan mengambil air mereka duduk melingkar sekitar api yang menyala terang di perapian. Mereka menikmati kegembiraan itu, karena masing-masing dari mereka sehat tak kurang suatu apa. Justru waktu itulah Iori melihat bekas-bekas luka yang masih baru, dan tanda-tanda memar di tangan dan leher Musashi, bagaimana bapak mendapat tanda-tanda itu tanyanya. Sekujur tubuh bapak penuh tanda itu, ah, ini tidak begitu penting. Apa kuda sudah kau beri makan? Sudah, besok mesti kau kembalikan. Hari berikutnya, pagi-pagi Iori sudah menaiki kuda itu dan mencongklang sebentar menjelang makan pagi. Terima kasih telah menonton!